Salam sehat anak-anak ibu kelas 9 Apa kabarnya hari ini? Aku berharap kita semuanya dalam keadaan sehat Baik kembali kita belajar seni budaya Masih bersama dengan Ibu Fitri disini Kita akan mempelajari cabang seni yang kedua Yaitu seni musik Kita masuk seni budaya Seni musik Bab yang ketiga Dengan judulnya Menyanyikan lagu secara solo atau tunggal Masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga Nah cabang yang kedua disini Seni budaya adalah seni musik Semuanya suka bernyanyi bukan? Ada yang suka bernyanyi disini? Ya kita ketahui tanpa nyanyi Terasa hidup ini seperti tidak enak Seperti ada yang kurang Nah kali ini kita mempelajari tentang apa itu menyanyi solo Menyanyi solo itu seperti apa sih? Kan gitu Menyanyi solo atau tunggal berarti jumlahnya Jumlah orang yang menyanyikannya adalah hanya satu orang saja Nah kita sering melakukan praktek di depan kelas Tetapi karena berhubung PJJ Ibu berharap anak-anak yang ada hobinya menyanyi tetap kembangkan hobinya untuk bernyanyi Nah jenis penampilan vokal atau tunggal Kalau dibilang jenis berarti adalah macamnya Terlebih dahulu kita harus mengetahui Apa itu pengertian penyanyi solo dalam dunia musik Yaitu penyanyi yang menyanyi seorang diri Seorang diri berarti hanya satu orang Solo Bisa itu kita katakan ketika dia mengikuti lembah-lembah festival Solo Bisa itu ketika dia mengisi-mengisi acara-acara hiburan Baik di acara-acara pesta Ataupun acara-acara yang berkepentingan Untuk dia tampil secara solo Seperti yang sering kita lakukan adalah Menyanyi satu-satu ke depan kelas Nah itu merupakan salah satu Jenis penampilan vokal solo atau tunggal Nah dimana vokal solo ini Bisa dia diiringi musik di belakangnya Supaya lagu yang dinyanyikan tidak terasa hampah Atau bisa juga dia vokal solo ini Tidak diiringi musik Itulah istilah yang sering ibu bilang itu Acapella Bernyanyi tanpa iringan musik Nah penampilan vokal solo itu Biasanya dinyanyikan oleh satu orang Yang bisa dinyanyikan kapan saja Dan dimana saja Kadang kalau hati kita lagi sedih Kita menghibur diri dengan cara bernyanyi Itu adalah salah satu kegiatan hal yang positif Ya bernyanyi kapan saja Dimana saja Dapat menghilangkan rasa suntuk Rasa jenuh juga Ya Jadi enggak bernyanyi itu bukannya Harus suaranya bagus Suaranya jelek Tidak Bernyanyilah dari hati Itu merupakan suatu ungkapan ekspresi jiwamu Kadang kalau hati lagi sedih Hati lagi ceria Kita ekspresikan itu Tergantung lewat pribadinya masing-masing Nah berikutnya Kita akan mempelajari Hal-hal apa saja Yang harus dijauhi saat menyanyi Kadang orang menganggap Menyanyi itu hal yang sepele Hal yang biasa saja Tetapi Pada umumnya Orang-orang yang Ingin bercerita-cerita sebagai seorang penyanyi Harus mengetahui Beberapa hal yang Perlu diperhatikan Dalam bernyanyi Yaitu ketika melatih vokal Yang hal yang harus yang Paling kamu Kuasai adalah Penting untuk Tetap bersabar Tetap bersabar Berlatih vokalnya Berlatih teknik-tekniknya Itu Dan Konsisten Selama latihan Kalau memang kamu Ibu Kasih penugasan Misalnya kan Satu minggu Bung Kita minggu depan Akan nyanyi di depan kelas Contoh Contoh ya Nah kamu harus Satu minggu itu Bukan hanya mengapal lirik Tetapi Lagu yang ingin kamu tampilkan juga Harus kamu kuasai Jadi bernyanyi itu Tidak asal-asalan Bagaimana Nyanyi yang kita akan tampilkan itu Enak di Telinga Gitu Enak Di Telinga oleh penonton Ataupun ibu Sebagai tim penilai Ketika kamu Praktik bernyanyi Ya Jadi Banyak orang Tidak sabar Dan konsisten Ketika berlatih Menyanyi Dan akhirnya Melakukan lebih banyak Kerusakan Daripada kebaikannya Jadi Yang sudah Ibu Evaluasi Selama Dua tahun ini Kamu di kelas tujuh Kelas delapan Kalau udah praktik bernyanyi itu Pasti Pasalah saja Yang penting Nampil Bukan itu Yang penting Kamu Bagaimana Supaya Mendapatkan nilai Yang bagus Ketika Bernyanyi Di depan kelas Baik ketika A I U E O Nah Vokalnya itu Harus jelas Bukan Asal-asalan Nah Apa saja itu Hal-hal yang harus dihindari Saat berlatih vokal Banyak Banyak orang yang belum mengetahui Hal-hal yang harus Dari saat berlatih vokal Yang pertama itu Adalah Oversinging Ya Over Berarti jangan terlalu Overpracting kali Gitu Yang kedua Overpowering Yang ketiga Praktik Yang tidak tepat Ini masih tiga poin Baru Yang berikutnya Adalah Pengistirahatan vokal Yang kurang memadai Kegagalan Untuk Tetap Konsisten Dan yang terakhir Hal yang perlu dihindari Adalah Teliti Dalam Memilih Makanan Dan Minuman Jadi Enam poin Tadi Ya Enam poin Tadi Harus kamu Ketahui Ya Baik Ibu akan jelaskan Satu persatu Yaitu Yang pertama tadi adalah Iya benar Oversinging Oversinging Overs Berarti ada kata Terlalu Gitu ya Apa itu Oversinging Suatu kegiatan Menyanyi Yang terlalu banyak Selama jumlah Waktu tertentu Oversinging Dapat Menyebabkan Kelelahan vokal Jadi Bernyanyilah Sebisamu Semampumu Seberapa Kamu bisa Untuk Menyanyi Jangan terlalu Lelah sekali Sampai Saking lelahnya Pita suaramu itu Jadi Hilang Atau rusak Apalagi Kamu tidak Mempergunakan Tekniknya Yang baik Dan benar Jadi Jangan terlalu Oversinging sekali Bernyanyilah Seadanya Bernyanyilah Secukupnya Kalau memang Lagu itu Sudah selesai Ya Kamu cukup sampai disitu Untuk menyelesaikan Lagu tersebut Paham Di bagian pertama Oversinging Baik Kita masuk yang kedua Apa itu yang kedua tadi Oh iya Betul sekali Over Powering Ada kata Terlalu juga Di over ini Jadi power Power itu Kekuatan Ya Kekuatan dalam Bernyanyi Terlalu Memberikan tekanan Atau Mendorong suara kamu Untuk Mencapai Not-not Tertentu Dapat Menyebabkan Kerusakan Otot Vokal Nah Disini Banyak sekali Anak-anak yang Kurang paham Ya Di kelas Delapan Kita sudah Mempelajari Oversinging Dan Overpowering Jika Terlalu Menekan Suara Kamu Maka Otot Suara Akan Membutuhkan Lebih Banyak Waktu Untuk Beristirahat Sehingga Perlu Memperpanjang Latihan Nah Ketika Kamu Memaksa Suatu Lagu Itu Untuk Yang tadinya Seharusnya Lagunya Tidak Terlalu Rock Tapi Kamu Memaksa Rock Sekali Jadi Jangan Terlalu Buat Penekanan Suara Yang Membuat Volumenya Itu Kuat Seperti Ibu Contohkan Misalnya Lagu Ibu Kita Kartini Putri Sajati Putri Indonesia Harum Namanya Nah Itu Menggunakan Slow Yang Begitu Indah Dalam Bernyanyi Ketika Kamu Overpowering Ibu Kita Kartini Putri Sejati Putri Indonesia Harum Namanya Nah Itulah Tadi Yang Menggunakan Overpowering Yang Harus Dihindari Ketika Bernyanyi Solo Itu ya Ibu Ambil Contoh Lagu Ibu Kita Kartini Jadi Bernyanyilah Dengan Santai Bernyanyilah Dari Hatimu Bernyanyilah Dengan Sungguh Sungguh Dan Harus Mempergunakan Ketepatan Nada Dan Intonasi Yang Tepat Dan Benar Paham Ya Baru Yang Ketiga Adalah Praktek Yang Tidak Tepat Nah Praktek Yang Tidak Tepat Disini Dia Menggunakan Vokal Asal Asalan Saja Dah Yang Penting Aku Nyanyi Di Depan Kelas Bukan Seperti Itu Jadi Bukan Hanya Mengeluarkan Bunyi Dari Suara Bukan Tetapi Vokal Vokalnya Intonasi Teknik Teknik Dalam Bernyanyi Itu Materi Kita Untuk Kelas 7 Intonasi Artikulasi Praseri Pernafasan Itulah Keempat Ini Teknik Yang Harus Dikuasai Makanya Harus Memiliki Praktek Yang Tidak Tepat Tadi Itu Harus Dihindari Sebagai Seorang Penyanyi Nah Pernah Mendengar Istilah Practice Makes Perfect Practice Ini Yang Perfect Mampu Membuat Menjadi Sempurna Penting Untuk Menguasai Teknik Teknik Yang Tepat Yang Dirancang Untuk Memperkuat Dan Melatih Otot Otot Vokal Agar Mampu Bernyanyi Dengan Mudah Jadi Bernyanyi Dengan Teknik Yang Tidak Tepat Ini Harap Di Diingat Di bagian Ini Dibukasi Ini Bernyanyi Dengan Teknik Yang Tidak Tepat Akan Menyebabkan Apa itu Disebabkan oleh Apa saja Nak Yaitu Vokal Yang Buruk Baru Kelelahan Vokal Dan Kerusakan Suara Nah Inilah yang membuat Terkadang Pita suara kita itu Jadi Rusak Kita Membuat Suara kita Menjadi Serak Ya Hari ini kita Paksa Latihan Latihan Padahal Besok Mau dinilai Mau tampil Di depan Kelas Tetapi Pada Waktu Latihannya Saja Kamu Sudah Tidak Menggunakan Teknik Yang Tidak Tepat Sehingga Hari Ketika Kamu Untuk Dinilai Kamu Tidak Bisa Lagi Menyanyikannya Dengan Baik Dan Benar Ya Jadi Apa Tadi Menyebabkannya Vokal Yang Buruk Kelelahan Vokal Dan Kerusakan Suara Sehingga Ketika Ibu Menilai Kamu Menyanyi Jadi Mendapatkan Nilai Yang Buruk Itu Otomatis Karena Apa Yang Kamu Nyanyikan Itu Tidak Seindah Yang Ibu Harapkan Itu Tadi Ya Poin Yang Ketiga Nah Berikutnya Hal Yang Harus Dihindari Yang Keempat Adalah Pengistirahatan Vokal Yang Kurang Memadai Maksudnya Bagaimana Maksudnya Bagaimana Pengistirahatan Vokal Yang Kurang Memadai Praktek Yang Berkepanjangan Dapat Menyebabkan Penumpukan Dalam Melendir Kelelahan Vokal Kerusakan Vokal Ya Dan Kurangnya Kurangnya Rasa Percaya Diri Dalam Bernyanyi Nah Kurangnya Rasa Percaya Diri Dalam Bernyanyi Ini Harus Diketahui Ya Kurangnya Rasa Percaya Diri Dalam Bernyanyi Praktek Yang Berkepanjangan Jadi Eh Bosan Nyanyi-nyanyi Terus Tidak Bagi orang Yang memang Hobinya Tidak Suka Menyanyi Dia Pasti Akan Menyatakan Seperti Itu Ya Pusyakan Vokal Kurang Rasa Percaya Diri Dalam Bernyanyi Itu Ya Jadi Harus Dihindari Hal-hal Seperti Itu Ya Anakku Penting Untuk Mengistirahatkan Suara Setidaknya Dua hari Setiap Minggunya Waktu Latihan Dapat Berkisar Antara Berapa Dua Sampai Enam Puluh Menit Ya Dua puluh Sampai Enam puluh Menit Harap Ya Diingat Ini Ya Dua puluh Sampai Enam puluh Menit Jika Kamu Berlatih Dengan Benar Kamu Dapat Berlatih Lebih Sering Ya Dua puluh Sampai Enam puluh Menit Ini Usahakan Bernyanyinya Dengan Menggunakan Teknik Yang Benar Jangan Asal-asalan Sehingga Apa Tidak Timbul Kerusakan Vokal Kelelahan Vokal Dan Penumpukan Lendir Itu Paham Ya Hal Keempat Yang Harus Dihindari Nah Yang Kelima Adalah Kegagalan Untuk Tetap Konsisten Maksudnya Apa Disini Kegagalan Untuk Tetap Konsisten Tetaplah Konsisten Dalam Latihan Kamu Dan Jangan Menyerah Jangan Berhenti Melatih Vokal Dan Latihan Vokal Dirancang Untuk Memelihara Suara Secara Teratuk Nah Ibu Tekankan Disini Apa Ibu Evaluasi Ketika Ibu Suruh Praktik Menyanyi Satu-satu Kedepan Kamu Kamu Latihannya Pasti Tidak Sepenuh Hati Ya Itu Bisa Ibu Katakan Seperti Itu Karena Apa Hasil Yang Kamu Nyanyikan Kenyataannya Itu Tidak Enak Di Telinga Karena Apa Kamu Tidak Memiliki Persiapan Penuh Ketika Besoknya Untuk Ditampilkan Di Depan Kelas Sehingga Menyebabkan Kamu Itu Gagal Dalam Menyampaikan Lagu Apa Yang Kamu Nyanyikan Tersebut Jadi Bernyanyi Itu Bukan Hanya Bernyanyi Tetapi Orang Mengerti Apa Arti Lagu Yang Kita Nyanyikan Tersebut Jadi Yang Paling Utama Adalah Konsisten Dan Jangan Lelah Dan Jangan Malas Untuk Berlatih Fokal Itu Dia Poin Yang Kelima Paham Sampai Disini Nah Yang Terakhir Adalah Teliti Dalam Memilih Makanan Dan Minuman Ini Salah Satunya Orang Sangat Tidak Peduli Dengan Poin Yang Kelima Hal Yang Harus Di Hindari Poin Yang Terakhir Secara Umum Makanan Atau Minuman Apapun Yang Kita Konsumsi Tidak Akan Melewati Dan Mengenah Pita Suara Kita Karena Salurnya Berbeda Pita Suara Di Saluran Penafasan Jadi Kalau Ada Makanan Atau Minuman Yang Masuk Refresh Tubuh Kita Pasti Batuk Tersedap Nah Jangan Pula Kita Bernyanyi Sambil Ngemil Sambil Makan Sehingga Nanti Apa Yang Kita Nyanyikan Sambil Makan Terjadi Nanti Kerusakan Di Pita Suara Dan Juga Di Bagian Perut Kita Jadi Harus Pintar Pintar Memilih Makanan Seorang Panyanyi Yang Baik Menghindari Yang namanya Goreng Gorengan Makanan Makanan Yang Berminyak Dan Juga Minuman Minuman Es Es Krim Atau Es Dingin Air Dingin Dari Kulkas Itu Menyebabkan Nanti Pita Suara Jadi Lelah Karena Pita Suara Kita Dari Sini Terus Makanan Dan Minuman Yang Kita Masukkan Dari Sini Jadi Itu Mengakibatkan Hasil Lagu Yang Akan Kita Nyanyikan Tidak Begitu Enak Didengar Oleh Penonton Ataupun Penikmat Musik Jadi Anak Anak Ibu Itulah Tadi Enam Hal Yang Harus Diperhatikan Enam Hal Yang Harus Diperhatikan Dan Yang Harus Dihindari Agar Kamu Bisa Menjadi Seorang Penyanyi Yang Baik Ibu Enggak Bilang Kamu Itu Harus Menjadi Seorang Artis Bukan Tetapi Bernyanyilah Untuk Dirimu Terlebih Dahulu Bernyanyilah Untuk Dirimu Sendiri Kalau Dari Dirimu Sendiri Saja Sudah Enak Ya Kamu Dengar Dengan Apa Yang Kamu Nyanyikan Otomatis Orang Lain Yang Mendengarkannya Pun Enak Melihat Suaramu Walaupun Suaranya Tidak Begitu Indah Tetapi Kalau Kamu Mempergunakan Teknik-teknik Yang Tadi Hal-hal Yang Dihindari Tadi Pasti Suaramu Akan Bagus Tidak Ada Disini Kalau Nyanyi Harus Bagus Harus Seindah Mungkin Tidak Itu Harus Penyanyi Profesional Jadi Materi Kita Kali Ini Adalah Tentang Bernyanyi Vokal Solo Atau Tunggal Kalau Nanti Kita Sudah Mulai Belajar Secara Tetap Muka Kita Akan Buat Praktek Dan Harus Anak-anak Tidak Melakukan Enam Poin Tadi Hal-hal Yang Harus Dihindari Tadi Oversinging Overpowering Dan Praktek Yang Tidak Tepat Teliti Dalam Memilih Makanan Dan Minuman Baik Tugasnya Yang Terakhir Adalah Kamu Buka Buka Paket Kamu Halaman 44 Ada Disitu Lagu Kita Jangan Menyerah Jangan Menyerah Tugasnya Kalian Nyanyi Saja Itu Di Rumah Lakukan Latihan Itu Mungkin Pernah Dengar Lagunya Bagi Beberapa Orang Ada Juga Yang Belum Pernah Dengar Lagunya Baru Yang Kedua Tahap Berikutnya Beli Buku Musik Atau Buku Garis 5 Untuk Meletakkan Note Balok Kalau Ada Punya Waktu Kelas 7 Atau Punya Waktu Kelas 8 Ya Gak Apa Kamu Lanjutkan Buku Yang Lama Nah Pindahkan Kembali Note Balok Lagu Musik Jangan Menyerah Itu Kedalam Baru Buatlah Note Balok Dengan Menggunakan Pensil Kamu Sudah Kelas 9 Jadi Jangan Lagi Nanti Ibu Temukan Ada Yang Membuat Lagu Tersebut Menggunakan Pensil Jadi Tugasnya Sangat Gampang Hanya Memindahkan Note Balok Tanpa Syair Gak Usah Note Balok Bagaimana Letaknya Yang Di Buku Paket Begitulah Kamu Pindahkan Ke Buku Note Balok Ya Ingat Yang Benderanya Ke Atas Buat Ke Atas Yang Bendera Note Balok Ke Bawah Buat Ke Bawah Oke Selamat Mekerjakan Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Hari Ini Tuhan Memberkati Terima Kasih Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya